Intro Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam jumlah persakhir tahun daring pada Senin 27 Desember menyampaikan 3G, Gerjep, Geber, dan Gaspol menjadi program strategis kemen parekraf pada 2021 Untuk tahun depan, ia memikirkan akan terjadi peningkatan di sejumlah titik parekraf seperti nilai desvisa dan jumlah wisatawan mancanegara dibandingkan tahun ini Program 3G menjadi program strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemen Parekraf dalam melewati 2021 yang penuh tantangan, terutama akibat hantaman pandemi COVID-19 Hal itu disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno pada jumpa pers akhir tahun yang digelar secara daring Senin 27 Desember Program 3G tersebut adalah Gerak Cepat atau Gercep, Gerak Bersama atau Geber, dan Garap semua potensi online atau Gaspol Dalam penerapannya, Gercep diterapkan dalam berbagai bentuk bantuan seperti Bantuan Insentif Pemerintah atau BIP, Bantuan Pemerintah Bagi Usaha Pariwisata, BPUP, dan Bantuan Pemulihan Ekonomi Nasional, PEN untuk Film Sedangkan Geber diterjemahkan dalam bentuk layanan vaksinasi dan bangga buatan Indonesia, BBI Sementara Gaspol dilakukan dengan pengembangan desa wisata, apresiasi kreasi Indonesia, atau AKI, dan Santri Digital Planner Ekonomi ini menjadi prioritas kita Dalam, Alhamdulillah, pengatasan COVID-19 kita sudah Mencapai tahap yang baik, sekarang adalah bagaimana kita ikut berpartisipasi, membangkitkan ekonomi kita Melalui promosi pariwisata berkelas dunia, berkualitas, dan berkelanjutan dalam lingkup ekonomi digital dan kreatif Dalam paparan tersebut, Sandiaga juga menyebutkan bahwa estimasi nilai devisa pariwisata untuk 2022 Akan lebih tinggi dibanding tahun 2021 Tim kantor berita antara mewartakan